Hehehe, Dewi menyeringai jahat, pisau belatimu begitu tajam, bahkan pisul pun bisa terbelah, entah terbuat dari apa barangmu itu, cari mati. Pupil Lorenzo yang berwarna kuning emas diselai cahaya dingin berwarna merah darah, tinjunya dikepalkan dengan kencang, untungnya Dewi dan Lorenzo membelakangi Allah sehingga para penjudi itu tidak melihatnya, tapi semua pengikut yang ada di sisinya melihatnya, semua orang membelalakan matanya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tuan Lorenzo More, mereka yang hebat yang berada di dunia bisnis, iblis yang dihormati setiap orang. Ternyata jatuh di tangan seorang wanita, bahkan jatuh dengan begitu memalukan. Lorenzo meliriknya, para pengikutnya segera mengalihkan pandangannya, bahkan tidak berani bernafas dengan kencang. Bukankah tadi, kamu memintaku untuk memberikan satu alasan? Dewi mengangkat alisnya. Yah, ini adalah alasannya. Dengan keahliannya, dia belum tentu terluka, tapi begitu orang lain melihatnya, dia akan malu. Matilah kamu. Tatapan Lorenzo disertai dengan kemarahan yang luar biasa. Jika sebuah tatapan bisa membunuh orang, sejak awal Dewi sudah terbakar menjadi abu. Kalau aku mati, kamu juga harus mati bersamaku. Dewi pun berhasil bebas dari bahaya. Lorenzo menatapnya dengan tajam, lalu membawanya keluar dari Casino Flemus. Pria yang membeli Dewi dengan harga mahal sedikit merasa tidak senang, tapi juga tidak berani mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia tidak mampu menyinggung pria misterius yang berpakaian putih itu. Di luar sedang kerimis dan ada hawa dingin. Dewi bersin, dia yang berpakaian tipis menggigil kedinginan. Dia melihat sekilas jalanan yang rame dan berkata, Sampai jumpa. Lalu masuk ke dalam sebuah mobil sepot merebut mobil itu dan mengendarai mobilnya melesat dengan cepat. Ketika Lorenzo bersiap mengejar, terdengar suara ledakan dari Casino Flemus. Berbagai puing bertabangan di saat yang sama terdengar suara alarm. Sangat memekakan telinga. Tuan, ada penyergapan. Datang untuk menyergap kita. Mundur. Lorenzo terdiam sejenak saat berbalik. Dewi sudah menghilang. Dia sangat marah. Wanita sialan. Aku pasti akan menangkapmu. Cari di seluruh kota. Temukan wanita itu. Baik. Dewi membacak mobil sepot itu setelah berkendara sejauh puluhan kilometer. Barulah dia turun dari mobil dan menghilang dalam sekejap di jalanan. Pengemudi mobil sepot itu sudah ketakutan. Tadi dia melewati Casino Flemus. Mengurangi kecepatan perlahan-lahan. Tiba-tiba satu bayangan mungin langsung melopat ke mobil atap terbukanya. Merebut kendalinya dan melesat dengan cepat. Belum sempat dia merespon. Wanita itu sudah menginjabri mobilnya dan menghilang. Dalam seluruh prosesnya, pemilik mobil itu terjengang. Bahkan tampangnya seperti apapun tidak terlihat dengan jelas. Dia hanya merasa dirinya tidak fokus kenapa dia ikut terbawa ke tempat ini bersama mobilnya. Sungguh ajaib. Dewi memilih satu setel pakaian di mall dan menggantinya di toilet. Melihat dirinya yang ada di cermin dia terkejut seperti melihat hantu. Astaga! Apa ini aku? Dewi melepas rambut palsunya. Juga bulu mata palsunya. Lalu membasuh wajahnya dengan air ringin dan mengganti pakaiannya. Dia melihat lagi dirinya di dalam cermin. Ya, jauh lebih nyaman. Pakaian kasual, uniseg, rambut pendek dan topi runcing. Tampak seperti seorang anak muda yang tampan. Dibandingkan dengan wanita cantik dan menawan sebelumnya. Sekarang ia benar-benar terlihat seperti dua orang berbeda. Dewi keluar dari mall bertemu sekumpulan pengawal yang tadi. Gerakan mereka teratur terlihat kalau mereka adalah pengawal yang sudah mendapat pelatihan khusus. Mereka sedang mencari di tengah kerumunan. Seperti sedang mencari orang. Dewi melirik foto yang mereka pegang. Bukankah itu dirinya? Huh? Ternyata sedang mencarinya? Dewi menurunkan pinggiran topinya dan berjalan melewati mereka dengan tenang. Para pengawal tidak melihatnya. Fokus mereka ada pada wanita cantik di tengah kerumunan. Dewi berjalan keluar mall dengan sombong di depan pintu. Dia melihat sebuah mobil bagiannya berwarna silver. Kebetulan sekali yang ada di mobil itu adalah pria berbaju putih yang dianjam sebelumnya. Jendelanya terbuka setengah hanya terlihat alis pria berbaju putih itu sangat dalam dan mempesona mata kuning emasnya disertai hawa dingin yang menusuk tulang seolah ingin membekukan udara di sekitarnya. Dewi menggerakkan bibirnya lalu melewatinya sambil tersenyum bangga. Sepertinya pria itu sangat marah. Lorenzo duduk di mobil memainkan pisau belatinya memejamkan matanya mengingat kembali wajah itu dengan cermat. Sepertinya dia pernah melihatnya di suatu tempat tapi di mana? Kenapa dia tidak ingat? Dewi berhasil menghindar dari pengejaran mereka naik ke sebuah teksi bersiap untuk pergi. Tapi kepala bagian belakangnya kembali terasa sakit. Dia memegang kepalanya terasa vertigo sejenak. Terlintas beberapa adegan lagi di benaknya semuanya adalah kejadian ledakan. Sepertinya ada sesuatu yang menabraknya dari belakang setelah itu dia pun kehilangan kesadaran. Tiba-tiba Dewi sadar dia pasti amnesia karena cedera. Kemana? Tanya sopir. Rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit setelah melalui banyak prosedur, akhirnya ia menemukan seorang ahli bedah. Dewi menjelaskan masalah yang ia hadapi. Dokter itu memintanya untuk melakukan CT scan dan mulai mendiagnosanya. Dewi merasa itu sangat merepotkan. Lalu dia langsung mengambil sebuah pisau bedah, mengatupkan giginya, membalikan tangan, dan menggores lukanya sendiri. Dia bersiap menjepit keluar besi yang ada di dalam lukanya dengan tang. Astaga! Semua orang di ruangan itu terjengang. Dokter bedah dan beberapa perawat buru-buru menahan Dewi, mengambil alat bedah dari tangannya, dan memanggil petugas keamanan. Dewi tidak berkata apa-apa, langsung menghindari mereka, sekaligus meraih satu tas peralatan medis dan berlari keluar. Dia ingin mencari sebuah tempat yang tenang untuk menjahit lukanya sendiri, tetapi petugas keamanan rumah sakit terus mengejarnya, dia pun terpaksa melarikan diri dulu. Di sepanjang perjalanan, Dewi memikirkan satu hal. Dia menyadari bahwa dirinya ternyata memiliki keterampilan medis. Saat melihat peralatan-peralatan medis itu, dia merasa sangat familiar. Saat melihat pisau bedah dan peralatan lainnya, timbul kepercayaan diri, merasa dirinya bisa mengatasi masalah ini. Bahkan hanya dengan membalikan tangannya, dia bisa membedah luka di belakang kepalanya dan mengambil besi yang ada di dalam lukanya dengan tang. Hanya saja semua orang menganggap dirinya gila, bahkan memanggil petugas keamanan untuk menangkapnya. Dasar bodoh Dewi berlari keluar lewat belakang rumah sakit. Saat dia bersiap untuk masuk ke sebuah teksi, tiba-tiba sebuah cahaya berwarna silver melintas di depan matanya. Lalu beberapa kendaraan off-road hitam melaju ke arahnya seperti kuda liar yang lepas kendali. Dewi terkejut dan buru-buru menghindar. Saat melihat lebih dekat cahaya silver itu ternyata mobil Pak Gennie yang tadi. Beberapa kendaraan off-road hitam itu seperti sedang mengepung mobil Pak Gennie itu, keduanya mulai melakukan baku tembak dan semakin memanas. Dewi tidak punya waktu untuk berpikir begitu banyak. Dia hanya ingin melarikan diri. Saat dia bersiap memutar dan pergi, mobil Pak Gennie silver itu menabrak ke arahnya seperti angin. Kap mobilnya langsung mendorong Dewi. Dewi hanya merasa dirinya mengalami benturan hebat. Di detik berikutnya, dia menabrak kaca depan hingga pecah dan terjatuh ke dalam mobil. Terlihat sorot mata dingin pria berbaju putih, lalu matanya menjadi gelap dan ia bingsan. Lorenzo mendorong Dewi yang ada di dalam pelukannya dengan kasar. Dia mengerutkan dahinya dan membanting setirnya dengan keras. Tri Fagani yang bagus, bandepannya naik. Lalu mobilnya naik ke atas kendaraan off-road itu dan melesat pergi. Mendarat dengan kokoh, berbelok dengan indah, tak lama menghilang seperti angin. Sakit-sakit sekali, kepalanya sakit seperti mau terbelah. Seluruh tubuhnya seperti hancur berkeping-keping. Terdengar beberapa orang yang sedang mengobrol dengan suara pelan seperti suara nyamuk yang berdengung di telinganya. Dia tidak mendengar jelas apa yang mereka katakan. Kesadaran yang kuat memaksanya untuk bangun perlahan-lahan. Dewi membuka matanya perlahan-lahan, menyadari dirinya terbaring di dalam kamar yang berluansa dingin. Di sisi ranjang ada seorang perawat saat melihatnya sadar. Perawat itu segera bertanya, Akhirnya kamu sadar? Baik-baik saja kan? Ini di mana? Dewi ingin duduk tapi dia malah mendapati seluruh tubuhnya tak bertenaga. Kepalanya sakit seperti mau pecah seluruh badannya juga sakit. Ini rumah keluarga Mor, kata perawat. Apa kamu ingat apa yang terjadi? Dewi mengingat kembali dengan cermat saat kabur dari rumah sakit. Dia melihat sebuah adegan baku tembak. Setelah itu sebuah bagani silver menabaknya dengan keras. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam mobil. Sebelum pingsan, dia melihat pria berbaju putih. Selanjutnya dia tidak tahu lagi. Kamu menabrak dan masuk ke mobil Tuhan. Jadi Tuhan membawamu pulang. Jelas perawat dengan perlahan. Dokter Jody sudah mengobati lukamu. Kamu cukup istirahat beberapa waktu saja. Akan segera pulih. Aku yang menabrak dan masuk ke mobilnya. Dewi mengerutkan dahinya dan berkata dengan marah. Aku keluar dari rumah sakit baik-baik. Dia yang menabrakku. Kap mobilnya langsung menghantamku. Aku terpental dan masuk ke mobilnya. Dia yang harus bertanggung jawab. Hah? Perawat itu tertagun. Dia tidak menyangka Dewi berani bicara seperti itu. Di mana pelakunya? Suruh dia ke sini. Langsung bicara denganku mengenai kompensasi. Meski di tengah kondisinya yang lemah, nada bicara Dewi tetap disertai keangguhan yang tak tergoyakan. Apa kamu tahu siapa Tuhan kami? Aku tidak peduli siapa dia. Dewi marah. Meski dia seorang kaisar, jika sudah melukaiku, dia harus ganti rugi dan minta maaf. Hah? Perawat terkejut. Di saat ini kebetulan Lorenzo sedang lewat mendengar perkataan ini. Dia menghentikan langkahnya berbalik dan berjalan masuk. Cahaya di kamar redup sedangkan di luar terang seperti siang hari. Lorenzo berdiri di depan pintu. Cahaya yang terang dan gelap menyinari tubuhnya. Seperti seorang malaikat yang keluar dari neraka antara baik dan jahat. Dewi mendongak dan melihatnya. Di saat itu dia agak linglung. Saat dikasih No Flames, Dewi sudah merasa pria ini agak familiar. Sekarang perasaan ini semakin kuat. Mereka pasti pernah bertemu di suatu tempat. Tapi di mana? Kenapa dia tidak mengingatnya? Kamu cukup sombong juga ya. Lorenzo berdiri di depan pintu melihatnya dengan tatapan dingin. Dia seperti seekor singa terlihat berhati murni. Tetapi dalamnya justru dingin dan arugan. Aku berjalan kaki yang ditabrak olehmu hingga seperti ini. Apa kamu tidak perlu ganti rugi dan minta maaf? Tanpa menunjukkan kelemahannya, Dewi menatapnya. Tapi dengan cepat dia berpaling lagi. Gawat, apa pria ini akan mengenalinya kalau dia adalah orang yang mempermainkannya dikasih No Flames? Jika iya, mungkin dia tidak akan ganti rugi dan meminta maaf padanya. Malah akan membuat perhitungan dengannya. Lorenzo menatapnya dengan dingin. Tidak berbicara satu patah kata pun. Berbalik dan pergi. Hanya saja saat berjalan keluar kamar, dia berpesan sesuatu pada pengawalnya. Hei, saat Dewi ingin bicara, pengawal itu masuk dan memberikan sembelombar cek kosong radanya. Berapa? Ganti rugi yang sesuai. Isilah sendiri. Huh? Dewi buru-buru menerima ceknya. Berapa jumlah tertingginya? Sepuluh juta. Jasper sedikit menaikkan sudut bibirnya. Dolar. Hei, hei, Dewi tersenyum gembira. Bagus. Lu, kamu lumayan parah. Kamu boleh memulihkan diri sejenak. Jasper mengingatkannya dengan lembut. Nanti aku akan mengantarmu ke rumah sakit terbaik di San Francisco. Lihat masih bisa ditolong atau tidak. Dewi terkejut. Apa maksudnya? Otakmu. Jasper menatap Dewi dengan kasihan, ingin bicara tetapi menghentikannya. Sekarang ilmu medis sangat maju. Kamu juga masih muda, pasti ada kesempatan. Selesai mengatakan hal itu, dia buru-buru pergi. Huh? Dewi tertekun lalu buru-buru bertanya pada perawat. Apa maksudnya? Perawat itu ragu sejenak barulah berkata. Awalnya, aku takut kamu tidak bisa menerimanya. Jadi tidak memberitahumu. Tidak disangka, Kak Jasper. Omong kosong, sebenarnya ada masalah apa? Dewi menjadi sangat panik. Dokter bilang, ada beberapa pecahan logam di otakmu dan menekan sarap otak. Mungkin, perawat itu menatapnya dengan ekspresi ibah. Mungkin tidak bisa hidup lama lagi. Kalaupun bisa hidup, takutnya juga akan menjadi idiot. Dewi tak bisa berkata-kata. Dokter mana yang bilang? Jodi adalah dokter bedah terbaik di negara Meple. Perawat berkata dengan suara kecil, juga merupakan dokter utama yang mengobati Tuhan. Apa sudah melakukan foto X-ray? Dewi malah sebicara lebih lanjut. Sudah. Perawat membawa beberapa hasil foto X-ray itu. Dewi melihatnya dengan teliti, memang ada beberapa pecahan logam di otak belakangnya yang menekan sarap otaknya. Namun sebelumnya, jelas-jelas ia merasa kondisi lukanya tidak begitu serius. Diperkirakan tabrakan mobil menyebabkan pecahan logam itu bergeser dan menekan sarapnya. Masalah ini memang sedikit merepotkan, tapi juga bukan tidak bisa disembuhkan. Hanya bisa dibilang kemampuan dokter Jodi itu terbatas. Dia melihat lagi beberapa hasil foto itu. Bagus. Bukan hanya bagian kepalanya yang terluka. Lengan kiri juga patah. Bahkan, satu tulang rusuknya patah. Sekarang Dewi merasa meskipun mengisi selembar cek ini dengan nominal paling tinggi, tetap tidak bisa mengganti kerugiannya. Dokter Jodi bilang, setelah luka di wajahmu sedikit pulih, nanti akan mengenalkan seorang dokter bedah wajah untukmu. Perawal itu berkata dengan hati-hati, kamu tidak perlu khawatir. Sekarang ilmu medis sangat maju. Pasti bisa memulihkan wajahmu. Ada apa dengan wajahku? Dewi buru-buru mengulurkan tangan untuk merabahnya. Bagus, wajahnya dibalut sangat tebal dengan kain kasar, sama seperti mumi. Pantas saja pria tadi dan bawahnya tidak mengenali dirinya. Saat kamu menabrak mobil, wajahmu tergores oleh kaca depan mobil. Ada dua garis luka yang sangat dalam. Saat dibawa kemari, wajahmu penuh dengan darah. Perawat berkata dengan suara kecil, tapi tidak apa-apa. Asalkan ada uang, semuanya bisa diobati. Masalah utamanya adalah otak. Baiklah, Dewi memotong perkataan perawat itu, lalu menatap cek itu dengan marah. Aku terluka begitu parah. Selemba cek ini pasti tidak cukup. Jika bajingan itu kembali, suruh dia datang mencariku. Perawat itu tertegun secara logika saat orang normal mengetahui dirinya terluka begitu parah, serta ada kemungkinan wajahnya hancur, seharusnya menangis meraung-meraung, merasa putus asa, depresi, dan panik. Gadis di depan ini bukan hanya tidak menangis dan ribut, malah membicarakan masalah ganti rugi dengan sangat tenang dan logis. Ini... Apa tidak dengar? Dewi mengerutkan keningnya. Iya, iya, aku dengar. Perawat itu mengangguk dengan panik. Awalnya dia tidak memandang orang yang dibawa pulang diri tengah jalan seperti Dewi, namun sekarang dia malah ditekan oleh aura gadis ini tanpa sadar menjadi batu. Ambil catatan medisku. Dewi berpesan secara sadar. Juga, rencana pengobatanku. Oh, oh. Perawat buru-buru mengambil catatan medis dan rencana pengobatannya. Dewi melihatnya dengan teliti, lalu langsung berpesan. Panggil dokter Jody itu. Hah? Perawat sekali lagi tertekun. Sekarang. Sekarang. Segera. Dewi mendesak. Selain itu, hentikan carian infus tak berguna ini. Oh? Meskipun perawat tidak mengerti apa yang ingin Dewi lakukan, tapi dia tetap melakukan hal yang diperintahkan. Hanya saja dokter Jody sedang sibuk dan tidak ada waktu sama sekali tidak menganggap orang kecil seperti Dewi. Jadi dia tidak datang menemui Dewi. Terima kasih. Terima kasih.